Yo guys, kembali bersama Bukun LN guys Dan sekarang gue masih mau ngebahas dinasih urutkan guys ya guys Seperti biasa, sebelum video dimulai Gue mau promosi jasa top dulu Pgaming Shop, linknya itu ada di bawah Lo tinggal klik aja, pake kode referral dari gue Akan dapet diskon tambahan, dan menariknya itu adalah Lo gak perlu kasih ID dan password, jadi bisa Via web ktrcat guys ya Nah di video kali ini, gue mau ngebahas Tentang new season ya, new season New ID Sama new reward guys ya, jadi Disini tuh, yang kemarin Cukup menarik itu gue liat adalah di world of lords guys Jadi ini cross server Tapi yang masuk si 25 semua guys ya Ini memang gue hoki lah Beruntung lah gue masuk ke server ini ya Jadi harusnya nih kita dapet semua ini guys Harusnya kita dapet semua ini, kita langsung liat aja guys Jadi disini ada 15 Berarti gue harusnya itu dapetnya Nah disini kan bener kan, ada Tuh Disini dapet 3 tuh ya Dapet second juga dapet tuh 2 Sama tadi satu lagi Mana tuh, kita liat Ada 5 berarti guys ya Ini si GG coy Ini server sih, server GG ya Nah ini juga dapet reward-reward nih Sampai kita tau Dapet ini, kita langsung coba claim semuanya aja guys Kita dapet claim semuanya aja Dapet Nah 3, 2 Tukan dapet terus dapet ini juga nih Banyak nih 4 Ada 850 in gold Jadi sebenernya ini kita tetap bisa dapet banyak sih guys Lo sebenernya tinggal modal nabung aja tuh Ya cukup Sebenernya dibilang Memang game free to play sama pay to win tuh jauh ya Pasti lah Semua game pasti seperti itu Apalagi kalau game nya tuh free download ya Ya cara developer makan kan dari Dari sini Dari orang top up Nah disini tuh Tapi masih dimanjain dengan hal-hal yang kayak gini nih Lo dapet beberapa Dapet beberapa reward Even lo F2B pun Sebelum gue pake ID ini Gue pake ID gue yang sebelumnya juga Masih asoi Masih asoi sih Masih asoi Ini di PvP juga nih Ranked harusnya udah ke reset juga nih ya Dapet 2500 sama 500 nih Nah ini ngulang lagi ya Ngulang lagi Nanti reward nya bisa kita tinggal sikat-sikatin lagi aja tuh Maksudnya dia gak pelit Gak pelit bagi ingot juga sih Ini game sih Gue tuh cukup Cukup salutnya disitu sih Ini cuman itu doang sih Lainnya sih Kayak masih sebel juga Mereka developer Karena hero OP Gak di nerf gitu ya Cuman ya Udahlah Selama kita enjoy mainnya Disyukurin aja guys ya Teori selalu bersyukur guys Teori selalu bersyukur Nah sekarang ini war of lords Kita langsung go to match aja ya Formasi kita pasang Seharusnya sih Gue bisa Lebih jauh daripada ID gue yang lama ya Harusnya gue optimis ya Optimis sih Karena ngeliat dari segi strategis Cuman memang ID ini tuh kurangnya satu guys Menurut gue ya Si Mai Watuo Gojia ini dia gak beli Ya Kenapa Menurut gue nih kurang banget disini Ternyata Oh ternyata guys Ini edisi baru tau ya guys Jadi Gue akan coba kasih lo orang kuis guys Lu bisa lihat gak bedanya ini Ini Uang gak ini Sama uang gak ini TBR nya sama BR nya sama ya Sama-sama Sama-sama 906 ribu something Ini sama persis nih TBR sama persis Strength intellect Semua sama persis ya Sama persis Cuman ada yang beda guys ya Nah kalau lu sudah mulai sadar Yang bedanya dimana itu adalah Ada di hp guys Tuh liat disini 3 juta 340 juta Nih ya Tiga Bentar Tiga 34 juta guys 34 juta ya 34 juta Sedangkan yang satunya itu adalah 34 juta 300 something Ya Tuh Yang ini 34 juta Yang ini 34 juta something Nah ini itu dapetnya dari mana Itu ternyata guys ya Ternyata setelah yang Gue koreksi lah ya Tadinya tuh gue cuman taunya itu Artifak itu cuman dari yang pinggiran ini doang Ini pinggiran yang lu naikin Ini berlaku ke semua Magik Ternyata Eh ternyata guys ya Thank you juga buat temen gue yang riset ini guys ya Jadi Ternyata ini itu Pengaruh ke Semuanya Even lu kagak pake Strategis ini Jadi strategis ini cuman Lu pas pemilihan strategis Untuk taruh di line up itu Cuman perbedaannya adalah Di skillnya saja Tapi artifak ini semuanya ngikut guys Jadi Kenapa tadi Huang gainnya BR sama semua Tapi Bisa beda Karena dia Dia dapet Boost dari hp sini guys Jadi disini dinaikin nih Disini dinaikin Ini kan tadinya awalnya kan Kalau lu belum pernah naikin ya Lu belum pernah naikin nih Dia naiknya masih lumayan gede Kalau lu belum pernah naikin Dia naikinnya tuh 15 Ini udah refine 1 ya Kita dari yang refinenya 0 ya Mage thunderspell damage 10% Plusnya 10% coy Lumayan banget sih Menurut gue ya Current Artifact Effect Inilah next level Ke 15% Jadi naiknya 5% Sorry Naiknya 5% nih Nah Kalau lu memang Mau fokus Mainin si Si Mai Ya lu naikin aja ini Refine ini Karena thunderspell kan Kalau kita lihat si Mai Disini tuh si Mai Ultimate nya itu Thunderspell guys Tuh Ini thunder Nah kalau gue ini kan Sugelyang Gue kan gue punya main strategis Itu kan si Sugelyang ini ya Jadi Gue pasti akan naikin yang win Nah win ini tinggal aja gue naikinnya Itu ada di Wang Yuwei Ying Nah ini kebetulan belum dinaikin Ini belum dinaikin Win spell damage masih 10% Nanti gue naikin dia akan jadi 15% Nah ini sih lumayan cuy Asli lumayan Buat naikin Lu punya Damage ya Buat damage gitu ya Kalau misalnya lu tadi pakainya si Mai Ya lu tinggal aja naikin yang ini Nah kalau lu mau fokus Buat unit Ya lu naikin lah yang ini Ya liat support attack Seperti itu Naikinnya itu 5% 5% ya Dan ini cukup mahal Satu batu ini Ini seribu Jadi Bijak-bijak lah dalam Menggunakan ingot ya Nah ini juga Lumayan nih ada si Diawcan Naikin ke velari attack Jadi Game ini itu Kalau lu lengkap aja Lu lengkap aja nih Punya strategis Udah enak banget sih ya Disini lu casting spell Additionally deal through damage ya Lu mau pake strategis Apapun Deal through damage 5% Untuk all enemy hero Baik bahkan ya Cooldownnya 10 detik Bangki sih ini sih Gila Makanya si Mai itu emang Wajib punya Ini juga parah nih Buat lu Saat lu HP lu Sangat rendah ya Align unit punya 8% Kesempatan change Untuk remove Semua di buff Di remove Sama recover 60% HP Nah ini bisa Triggernya Satu time Satu kali doang Per battle Ini sih wajib punya Cooj Sumpah Kalau lu misalnya Mid spender ke high spender ya Nah ini gua ujia Spell damage taken by Align soldier Minus 10% Jadi Gila sih Ini sih sebenernya Juga mesti diratain ya Sebenernya juga mesti diratain ya Secara Memang Guna banget Nah kalau si Sugel yang itu sendiri Malah water spell damage Padahal Ultimate nya dia itu Disini tuh Win Jadi lu jangan salah Jangan salah kaprah ya Even memang Ini 3 skill ini tuh Water semua memang Tapi kan yang Terpaling kepake Itu kan sebenernya Seven star win Yang notabene itu Sebenernya win damage Nah itu ya Perlu dinaikin Itu dari si Artifaknya si Wang Yuey Seperti itu Nah lu kalau main Zouyu Lu main burn-burn nih Segala macem nih Ya naikin ini Kayak gitu Jadi Edisi baru tau ya Ini memang Ternyata Artifak yang di tengah pun Pengaruh guys Setengah ternyata Pengaruh ya Bukan cuman yang pinggirannya doang Nah kalau pinggirannya doang sih Lu ratain aja sih Gue sih selalu ratain Tergantung juga Kalau misalnya lu memang Mau fokus di Water spell pierce Sama Wind spell pierce Ya lu naikin yang ini Gitu ya Tapi Better sih tetep Menurut gua ya Lu ratain sih Menurut gua tetep better Lu ratain Karena Itu berpengaruh Semuanya ya Lu juga perlu resist juga Karena lu gak cuman perlu Attack doang Tapi kalau memang lu mau fokusin Ya terserah lu sih Maksudnya ya bebas aja Tergantung Kembelek Tergantung kebutuhan lu ya Seperti itu ya Jadi Sebenarnya ada beberapa juga Fiverr gue nanya Bang ini naikin bang Ini ambil yang mana Item ini segala macem Lu juga rada bingung Jawabnya sih Karena Dia tergantung Squad lu Squadnya lu mau maennya Seperti apa ya Gak bisa disamain Persis kayak gua gitu ya Gak bisa Seperti itu guys Ini kita refresh ya Pokoknya kita harus Selalu beli ini guys ya Tomb of magic ini Wajib banget sih Kalau lagi dalam posisi Dijualnya tuh Dalam bentuk Coin ya Wajib Wajib banget coy Ini juga kalau lu Sedikit boleh beli lah Nah disini ada Hero Spirit ya Lumayan ini dapet Jebret Kita lihat dapet apa guys Gua sih berdoanya dapet Apa aja lah ya Dapet apa aja lah Kalau pengen sih tanker Kalau gak archer sih Yang gua belum punya Aku tentunya ya Kalau yang udah punya ya Gak perlu Kita lihat aja langsung Boom Kevelari Lucu ya Kayaknya kevelari guys Padahal kan Kita kan gak pake kevelari Ya pake jangwe sih Sebenernya cuman Ya itu Sunce ya Berarti itu Sunce dan Nema Oke Satu lagi guys Satu lagi guys Satu lagi full set guys Tapi kita gak pake Sunce Kita gak pake Sunce di squad gue Tidak pake si Sunce Tidak pake Kenapa dikasihnya Ini gitu loh Dan disini itu juga ternyata Lucu juga ya Disini event lu merah ya Ini kan merah Tiga merah ya Tapi kayak masih aktif tuh Empat set Aktif when all Empat thread Ini yang kuning tuh Thunder guard tuh Jadi ini aktif juga coy Thunder guard yang atas Ini gua rada Rada gak jelas ini Yang atas cuman ini Terus yang bawah kok Begini gitu ya Rada bingung sebenernya Padahal kalo liat dari indeksnya itu ya Nah kalo ini kan nambahnya tuh Oh 30% 30% Ini 10% Kita liat nih 30% tetep tuh 30% 30% Ini juga 30% 30% Aneh ya Apa ini bug Atau memang begitu ya Gue juga rada gak tau deh Mungkin kalo orang tau Bisa tulis aja di kolom komentar ya Jadi ini seperti ini Lumayan lah ya Satu lagi nih full set nih ya Satu lagi full set Kita pelan-pelan aja Pelan-pelan aja gak apa-apa Ini udah 30 ribu Ya gua punya Gua punya Ingot ya Sekarang kita liat juga Sekarang dia jualannya itu Di fine piece nih Yang kali ini gak menarik sih Asli gak menarik sama sekali sih Even lu punya budget Gue sangat tidak menyarankan Untuk beli ini sih Supply ini juga Zoyu ya Gak mungkin penting juga sih Asli gak penting gak perlu Nah better Kalo lu mau ya beli ini Red Relic nih Red Relic Terus dapetin 40 Lumayan ya Kan udah dapet setengahnya Satu free Red Relic nih Kalo lu beli di market Kan perlu 80 Begini bisa pilih Lu Red Relic apa yang lu mau beli ya Ini cukup oke lah Kalo lu mau lah Tapi dua ini Supply defined Sangat gak worth it sih Weekly juga gak worth it ya Weekly gak worth it Dapetnya ganing Bisa gratisan Bisa di grinding juga Di battle gak worth it Kecuali lu mau beli yang ini nih Lumayan kalo yang ini Harga sama Tapi bisa pilih tuh Ada Luxun Ada Season 1 Masih oke lah Masih oke Cuman Menurut gue yang paling worth it Dia Treasure Sale yang ini nih Yang Red Relic ya Terus Eventnya itu doang Menurut gue cukup menarik Speed stable ya Ini gue pengen coba Oh sama Alliance dulu lah World Warfare nih katanya ya Guys ya Di World Warfare kali ini gue ketemu sama Si 38 ya Notabene katanya itu aktif-aktif ya Jadi katanya tuh bakal keras Nah ini apalagi Si selalu lah ini ya Su dari Si 2 nih ya Yang udah di merger Baby God Ini Sun juga full option ya Keras-keras semua gitu Video tampaknya kali ini Kita lihat aja langsung sekarang di ranking guys Kita lihat di ranking Nah ngebak kan Ranking Oke udah ngebak guys ya udah ngebak Kita sekarang liat coba Mulivance guys ya kita coba Mulivance udah kita kelarin Kita langsung claim aja Dapet Orange Hero Spirit Sama Golden Hero Spirit ya Apakah ini bisa pilih Apakah ini bisa pilih Atau hoki-hokian Oh cuma bisa pilih salah satu cuy Bisa pilih salah satu Kalau yang ini Orange Hero Spirit Atau Orange Relic Selection Relic lah ya Hero Spirit sih Gak terlalu guna lah Ini mendingan Relic Nah yang ini Relic Selection Kuning apa Golden Hero Spirit ya Mendingan Relic Selection ya Mendingan Relic sih Kalau gue sih ya Kalau gue sih Relic Karena Relic jauh lebih guna sih Lu bisa pilih lagi ya Anjir enak banget Ini juga dapet ini ya Langsung buka aja nih Dari yang tadi Dari ranket ya Dari ranket Ini juga bisa dapet nih Bisa hoki-hoki-hoki-an nih ya Ini purple sama orange Tapi ya Mungkinan sih feeling gue Dua-duanya purple Orange guys Gak boleh terlalu underestimate Gak boleh terlalu underestimate Hoki guys Ternyata ya Gak boleh terlalu underestimate Hoki Kita beli dulu Jangan sampai lupa Oke ini juga Harusnya bisa dibeli lagi nih Chow Yun kita beli lagi guys Chow Yun kita maksimalin lagi Karena memang udah mau naik ya Udah nanggung sih Kita perlu berapa lagi sih Kita langsung lihat aja Ini udah Udah kadung sih Sebenernya gue juga Even gue gak pake sih Dimensquad Paling gue pake Kalo udah kebagi 3 ya Udah kebagi 3 gue pake Masih kurang 20 25 guys Masih kurangnya 25 guys Sebanyak juga ya Ada disini 25 Nah ini dapetnya berapa nih Kita dapetnya cuma 1 Perlunya 25 Sutra lah ya Sutra lah ya Beli semua lah ya Terus ini juga ada Ini sih gas ya Gak pake L guys Langsung kita gas Oke Nah ini nanti kemungkinan gue pengen beli luksu Cuman masih nantilah pikir-pikir lagi ya Simpen dulu aja Belum penting-penting Amat ini juga Suka ngebak nih anjir Suka ngebak nih anjai nih Kalau ngebak lagi sih BT guys Cuman kita coba aja ya Recruit Kalau ngebak oke Gue tinggal dapet dikit lagi nih guys Ya Dikit lagi yang orange Eh yang White Nah white lion shark Udah bisa nih Udah bisa nih ke bintang 3 nih Udah gak kaleng-kaleng guys Bintang 3 coy Cerot Mantul Mantul jaya coy Start up Ini dia Soldier attack plus 5 guys Lumayan banget coy Lumayan banget guys ya Lumayan banget Jadi Mungkin itu aja sih Yang bisa gue bahas ya Sekarang input dari 30 ribuan Jadi intinya Kalau lo rajin nabung Itu sih seharusnya Lo akan tetap fine-fine aja sih Main ini Maksudnya Ya kayak gue dulu ID gue yang lama pun Masih Masih gak busuk-busuk amat ya Masih gak busuk-busuk amat sih ID gue yang lama Kita lihat Oke Free Atau kayak lagi Gak busuk-busuk banget ya Kalau dilihat secara rank Kita coba lihat aja ya guys Kita lihat secara rank Mungkin di rank arena ya Kita lihat sekarang ada di Coba Di ranking 19 guys Not bad lah Not bad lah ya Not bad Asal sebenernya lo rajin main Lo rajin main Perlu effort memang ya Perlu effort sama juga F2P Jelas perlu effort ya Beda sama Sultan Yang gak terlalu perlu effort Ini bisa dapetnya Apa aja nih Commander Sioi Mantul Scripture Ebony Swordbreaker Oke ini ada 17 Kita nanti akan kita gas aja Giga saja langsung lah ya Langsung kita gas kuih aja lah Langsung gas kuih gak pake L Dapet blood spear lumayan ya Oke Nanti paling tinggal trial Trial ini gue belum refresh ya Belum gue reset Ini karena Susah banget sih emang nih Apa ketemui orang-orang dari Gue thread dot anjir Udah gue bilangin ya Maksudnya reset lah Supaya trial Apa ya Exploration nih jauh lebih gampang gitu ya Batu coy Gila sih gue sih Bener-bener deh Ampun ya gue Sama clan yang nomor 2 nih red dot anjir Orangnya sih sumpah batu-batu banget coy Gagak bisa diajak kerjasama Sumpah Kalau bisa pada Diajak kerjasama Padahal kan enak gitu ya Tinggal Kita semua juga banyak yang reset kok Gitu loh Kalau lo ketemu kita juga akan enak Gitu loh akan enak Ini sih sebenernya Ini Oxtar nih dari red dot Ini ada sih Memang ada juga yang bisa diajak kerjasama Cuman ya banyak kan gak bisa diajak kerjasama guys Ya mau bagaimana ya Nasib lah ya Nasib lah Nasib server sama orang-orang yang Cukup agak batu gitu ya Yang harus diajak kerjasama Cuman ya yaudah Enjoy aja lah Enjoy Gak usah terlalu dipusingin Nanti juga diverger Nanti juga Akan ter Eliminasi dengan video ya Kalau pada pensi Seperti itu guys Oke guys mungkin Sekitulah aja lah guys Di video kali ini Semoga bermanfaat Semoga tercerahkan Jangan lupa buat subscribe sama komen Jangan lupa juga lonceng notifikasinya nih Supaya lo orang gak tinggal Lain video-lain video menarik Sebenernya game ini Pusis dari gue guys Oke guys thank you for watching I see you till next video Bye bye Ciao